Hai Naranisa Laufur, apa kabar? Saya semuanya ya Untuk kali ini ada satu tutorial, kita akan menghiasat dengan tema Mobile Legends Polesannya pakai polesan biasa saja, memakai dua warna yang dibikin secara selang-seling seperti ini Yang penasaran gimana sih proses bikinnya? Nah nanti ditunggu ya videonya sampai selesai Bagian atasnya pakai baterai steam yang dibikin secara menggantung kayak fondant Nanti ada teknik khususnya, nanti akan saya jabarkan trik-triknya ya Lalu untuk toppernya pakai kertas tin dibikin simpel saja Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga Biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake Untuk langkah yang pertama, kita pengolesan base cake dulu Pakai brownies ukuran 16 cm isinya 3 layer, biar nanti hasil tatnya lumayan tinggi ya Dan berhubung waktu bikin tutorial ini, cuacanya agak dingin Jadi berpengaruh dengan tekstur buttercream nih, jadi agak padat Mesti dilunakan sedikit dengan cara di steam Kayak gini ya Dengan cara seperti ini, kita lebih gampang menggerakkan spatula-nya Dan otomatis tidak banyak remahan yang berjatuhan ya Apalagi kalau kita pakai base cake yang teksturnya lembut banget Kalau kondisi buttercreamnya padat, ini akan amburadul Nah, tujuan dilunakan seperti itu nih Untuk memudahkan pengcoveran Kayak gitu ya Waktu menutup base cake, nggak usah terlalu tebal-tebal Soalnya kita pakai teknik polesan biasa Jadi tidak membutuhkan buttercream yang lumayan banyak Cukup menutup remahan saja Membuat warna yang bertingkat, kita butuh garis bantuan Kita pakai scraper ya, seperti ini untuk membuat garis-garis Ini tujuannya agar saat kita menyemprotkan warna Satu dengan warna yang lain Ini ada semacam kayak panduan Tidak ada yang naik, tidak ada yang turun Ini lebih memudahkan ya Kalau tidak punya scraper, bisa dikira-kira saja sendiri Nanti sekiranya jalannya garis nanti jangan sampai naik turun Bener-bener dibikin serapi mungkin Kayak gitu ya Disemprotkan dulu warna yang lebih tua Warna biru tua ya Untuk jumlahnya, ini diselesaikan dengan selera saja Kalau ingin nanti tingkatan warnanya lebih rapat Ini dua kali putaran saja Nah, standarnya seperti itu Dua kali putaran warna biru tua Lalu dilanjutkan dengan dua kali putaran warna biru muda Ini dilakukan secara berulang Sampai keseluruhan samping-samping cake ini tertutup dengan buttercream Kayak gini Kalau sudah selesai, siapkan spatula yang dipanasi di atas api kompor seperti ini Jangan lupa siapkan tisunya untuk mengontrol seumanasi tingkat kehangatan dari spatula Jangan sampai nanti muncul efek-efek air gara-gara kepanasan setelah dibakar ya Nah, kayak gini Cara memoleskannya seperti ini Cukup satu arah dulu Oke Dan ini satu sisi sudah kotor, kena buttercream Tapi sisi yang sebelumnya masih bersih Digunakan untuk mengoles lagi Jadi, waktu kita memanaskan spatula-nya Ini dua sisi pisau bisa digunakan secara bergantian ya Kalau sudah kotor, kena buttercream Dilap sama tisu, lalu dibakar lagi Dan dilap lagi Oke, jadi kondisi spatula-nya benar-benar bersih waktu menyentuh buttercream Ingat, jangan terlalu panas ya Cukup hangat saja Biar nanti hasil polesannya bisa cantik tanpa ada efek-efek air Ini dilakukan secara berulang Sampai kita mendapatkan hasil polesan yang benar-benar halus dan mulus sesuai yang kita inginkan Kayak gitu ya Selain teknik api kompor, kalian juga bisa menggunakan teknik air panas Sediakan segelas air panas dan spatula-nya bisa dicelup-celupkan Ini fungsinya sama untuk mengganggatkan pisau oles Jadi, kalian bisa pilih dua teknik ini Kalian nyamannya pakai teknik yang mana Hasilnya sama saja kok Mungkin untuk segi kepraktisannya Lebih praktis kalau pakai api kompor ya Nggak usah merebus air dulu Oke Untuk bagian atas cake-nya dibikin lengkung ya Seperti ini Soalnya nanti kita akan pakai teknik buttercream steam Dan nanti hasil siramannya dibikin secara menggantung Jadi, otomatis untuk sisi bagian pinggir kita bikin secara lengkung Biar nanti jatuhnya buttercream bisa perlahan Tidak langsung terjun bebas Oke Nah, untuk step selanjutnya Kita akan membuat buttercream steam Dengan mencampurkan sisa warna yang tadi Sudah kita pakai di dalam plastik ya Disampurkan jadi satu di dalam panci Seperti ini Bisa ditambahkan buttercream putih Kalau mungkin jumlahnya kurang banyak Lalu ditambahkan pewarna lagi Pewarna biru ya Biar nanti hasil steamnya Birunya lebih tua Dari polesan samping Jadi, waktu kita melakukan Pengadukan warnanya Perlu diperhatikan Benar-benar harus tercampur dengan baik Harus rata ya Jangan sampai ada pewarna yang belum tercampur Nanti akan muncul semacam kayak Bintik-bintik putih Kalau tidak tercampur dari awal Gitu nih Nah, kita sekarang masuk di step selanjutnya Memanasan buttercream Ini namanya teknik buttercream steam Pakai panci double ya Yang bawah diisi dengan air panas Yang atas diisi dengan panci yang isinya buttercream Kalau sudah cukup cair Diturunkan saja ke bawah seperti ini Untuk menghindari buttercream Yang kebablasan jadi minyak semua Diaduk-aduk sambil kita menunggu Ini tingkat keencerannya Sudah pas atau belum nih Oke Untuk tingkat keenceran buttercream steam Perlu diperhatikan ya Berbun nanti kita akan bikin lelehan Yang menggantung di atas Jadi otomatis nanti Hasil steamnya yang akan kita seramkan Ini kental tapi bisa mengalir Oke Jangan terlalu cair ya Kekentalannya benar-benar diatur Seperti ini Kalau sudah sampai di sisi pinggir Kayak gini Siap-siap menghentikan penyiraman Kita bantu dengan menggerak-gerakkan Tatakan tatnya Digebrak-gebrakkan sedikit saja Jangan terlalu keras ya Nanti kalau terlalu kencang Nanti bagian polesanya sambung ini Akan muncul gelombang-gelombang Akibat terlalu banyak hentakannya Terlalu keras cara menghentakkan tatakan tatnya Jadi cukup pelan-pelan saja Oke sudah selesai ya Sekarang kita masuk di step selanjutnya Membuat ombri bagian bawah Ini fungsinya untuk Membuat tampilan tat ini Lebih bagus Lebih rapi juga Kayak gini ya Menggunakan spuit Yang modelnya kerang Atau bintang Seperti ini Oke Nah Untuk tadi Warna bat krimnya kan Ada sisa ya Waktu kita bikin steam-steaman Bisa dikasih sedikit bat krim putih Kita aduk-aduk Jadi kita tidak terlalu banyak Menyesakan bat krim di pansi Jadi kita gunakan Terus-menerus gitu ya Bikin ombrinya juga seperti itu Cara menggerakkan spuitnya Seperti ini Seperti membentuk angka 2 Tapi ini dibikin rapat Antara satu ombri dengan ombri yang lain Ini saling berkaitan satu sama lain Jangan ada jarak Oke kayak gini Ini lumayan simpel Tapi hasilnya rapi Kita aplikasinya langsung di atas Cake Seperti ini Nah Kayak gini ya Kalau jenis ombri ini Disesuaikan juga dengan selera sih Ada yang berbentuk bunga Ada yang semacam kayak Diseret-seret Kayak biasanya saya bikin tutorial ya Kalian bisa pilih Selesai dengan selera saja Nah Sekali-kali bikin ombri seperti ini Ini lebih rapi Lalu kita masuk di step selanjutnya Ini adalah topper yang kita gunakan Topper mobile legend Dari kertas print Yang sudah dipotong sesuai pola Kayak gini Untuk ukurannya Ini tingginya Saya bikin tinggi 8 cm Tiap-tiap toppernya Dan cara menyambungkan Dengan tusuk gigi Pake lem tembak Biar lebih kuat ya Jangan pake solasi Biasanya solasi itu Gampang terlepas Nah kayak gini hasilnya Disisikan dulu Sekarang kita membuat Tulisan dari fondant Gilas fondant agak tipis Seperti ini Biar lebih gampang Mencentaknya Dibikin agak kering ya Fondantannya Dengan cara dikasih Sedikit taburan maizena Lalu digilas Terus dicapkan Pake cetakan fondant Seperti ini nih Kalau masih susah Keluar dari cetakan Bisa dicongkal Dengan menggunakan Tusuk gigi ya Dikeluarkan secara perlahan Nah memang butuh Ketelatenan sih Butuh kesabaran Kalau kita bikin Dihasan dari fondant Nah ditempelin ya Namanya di depan Kek seperti ini Untuk langkah selanjutnya Kita melapisi Logo Mobile Legends Kalian bisa Laminating Atau dilapisi Sama fondant Di bagian belakang Kayak gini ya Soalnya saya Akhir-akhir ini Jarang banget Laminasi Jadi cukup Pake fondant saja ya Untuk menghindari Rembesan buttercream Di bagian topper Yang langsung menempel Di atas buttercream Nah kayak gini Ini hasilnya Untuk spikalnya Juga Seselera Saya pake yang model Bintang-bintang Seperti ini Nanti akan ditempelin Di ruang-ruang yang kosong Biar tidak terlalu sepian Nah jadinya Seperti ini nih Simple banget Tapi hasilnya Lumayan cantik Soalnya di bagian samping Ada warna-warna Yang bertingkat Mungkin kalian Agak penasaran ya Gimana sih Bikin warnanya selang-seling Nah tadi udah dijabarkan Mudah-mudahan bisa Dipahami dengan baik ya Oke Yang suka dengan video ini Jangan lupa Di subscribe dulu Dinyalakan lonceng Notifikasinya juga Biar kalian tidak Ketinggalan tutorial terbaru Dari Narani Sakik Makasih ya Atas kestan di channel ini Ditunggu lagi Untuk video berikutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi